Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terlebih dahulu saya sampaikan aturan yang harus kita taati bersama. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti setelah Ustadz Ilham menyampaikan materinya, teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat ataupun dengan rice hand terlebih dahulu seperti itu. Kemudian sebelum itu saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari Ustadz Ilham. Beliau memiliki nama lengkap Ilham Ibrahim, beliau lahir di Garut 13 Juni 1995, kemudian beralamatkan di Pondok Abdul Alim Hamadiah Imogiri, pendidikan beliau Sarjana Pendidikan Agama Islam. Hobi beliau menulis mungkin teman-teman nanti yang suka menulis bisa konsultasi ya. Motonya jangan panik, mungkin ada magmadri yang lain, nanti teman-teman bisa menanyakannya, jangan panik, apa aja nih yang jangan panik gitu ya. Kemudian nomor telepon mungkin teman-teman bisa mencatatnya, 08970657127. Kemudian emailnya tolebinibrahim.gmail.com Beliau juga berpengalaman dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Tarji Muhammadiyah pada tahun 2015-2016. Beliau menjabat sebagai sekretaris, kemudian pengurus PUTM PP Muhammadiyah pada tahun 2018-2020. Beliau menjabat sebagai musrif, kemudian pusat tarji Muhammadiyah UAD dari 2018 sampai sekarang. Posisi beliau atau beliau menjabat sebagai anggota devisi kajian dan keilmuan. Kemudian beliau juga pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan Intellectual Yacht Summit to TNL UGM pada tahun 2018. Kemudian Polukium Cendekia Muda Muhammadiyah Nasional yang diselenggarakan oleh UMM pada tahun 2018. Kemudian pada malam hari ini kita akan membahas tentang siapkah aku menyambutmu pada bulan Ramadhan kali ini. Untuk itu kepada Ustadz Ilham Ibrahim SPD kami silahkan. Suara saya kedengarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa'alaumuridun niyawatin. Wassalatu wassalamu alaishrafil ambiya yamursalin. Ala'ali washabi ajma'i nama'baduh. Teman-teman sekalian, teman-teman IPM PON Progo. Alhamdulillah kita bisa berdiskusi, kita bisa belajar bareng. Walaupun secara online, tapi mungkin hati kita bertemu secara offline insyaAllah. Salawa beserta salam, marilah kita limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadi umat mengikut jejak Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa semoga kita juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit semoga disembuhkan. Yang sembuh semoga diberikan kebahagiaan. yang bahagia, semoga terus istiqomah di jalan Allah SWT. Teman-teman IPM yang saya hormati, beberapa hari kemarin saya dihubungi Ustaz Taufiq, diminta untuk mengisi tentang siapan menyambut hari Ramadan. Seperti yang kita tahu, bahwa hari Ramadan itu kurang lebih satu bulan lagi. Sehingga kita harus mempersiapkan sedini mungkin, mempersiapkan, karena ini termasuk sebagai bulan yang istimewa bagi umat Islam. Oleh karena kita perlu mempersiapkan, baik dari sisi intelektual, baik dari sisi psikologis, kemudian dari sisi fisik, dan lain sebagainya. Karena disini saya izin share screen ya, teman-teman sekalian. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah terlihat? Di sini saya akan menjelaskan tentang agama dan Ramadan. Terus saya ini bahasan yang cukup penting, apa kaitannya antara agama dengan bulan suci Ramadan. Karena kalau kita lihat, bulan-bulan yang lain itu mungkin tidak terlalu identik dengan agama. Memang ada Zulhijjah, Zulhijjah itu ada hari tasfi, kemudian ada ibadah haji, dan sebagainya. Tetapi satu hal yang paling identik dengan agama Islam itu adalah bulan suci Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu agama. Teman-teman sekalian di sini yang sudah kuliah di jurusan AI, jurusan yang lain sebagainya, atau yang sudah belajar AIK, Islam dan Kemohomadihan, mungkin telah paham apa itu agama. Tapi ketika ditanya apa itu agama, mungkin kita akan kebingungan. Karena setiap orang ketika ditanya definisi, itu terkadang sulit untuk mengungkapkannya. Sekarang saya tanya, apa yang dimaksud dengan utara? Ada orang yang bisa mendefinisikan utara. Atau apa yang dimaksud dengan pisau? Ketika kita mengatakan pisau adalah alat untuk memotong, ada alat lain yang bisa memotong selain pisau. Karena di sini definisi itu menjadi sangat sulit dan sangat penting karena menentukan fokus bahasan. Banyak orang-orang yang telah menyusun kamus, itu sebenarnya orang-orang yang menter, orang-orang yang cerdas, dan orang-orang yang berpengetahuan luas. Tidak heran penulis kamus itu orang yang keras. Karena dia bisa menentukan definisi secara... Sekarang, apa definisi agama? Saya merujuk dalam Hajj Darji Muhammadiyah. Di agama itu harus dilihat secara holistik, secara menyeluruh. Yang pertama, dilihat dari sisi objektif, agama itu adalah kumpulan, aturan, dan normal. Di agama itu adalah kumpulan tentang halal-haram, kumpulan tentang boleh-tidak boleh, kumpulan tentang wajib, atau sunnah, dan sebagainya. Itu adalah agama. Jadi agama itu isinya kumpulan, atau norma-norma, atau aturan-aturan. Mungkin banyak orang yang bilang, ribet di Islam itu banyak aturannya. Ya memang fungsi agama itu adalah untuk mengatur. Nah, tetapi, menurut Muhammadiyah, agama itu bukan cuma sisi aturan, atau agama itu bukan cuma kumpulan norma-norma yang isinya tentang halal, haram, kubah, dan sebagainya. Tapi agama juga adalah pengalaman spiritual seseorang. Kalau yang pertama secara objektif, itu agama kalau kita lihat dari sisi fikih. Fikih kan isinya tentang aturan, tentang norma, tentang halal-haram, dan sebagainya. Tetapi agama juga bukan cuma tentang aturan-aturan. Aturan-aturan yang baku, aturan-aturan yang kering, aturan-aturan yang mungkin menurut kita memposankan, dan sebagainya. Tetapi agama juga itu adalah penghayatan terhadap aturan dan norma. Ini penting sekali untuk ditekankan, karena terkadang ketika kita melaksanakan puasa, ketika kita melaksanakan sholat, itu hanya dipandang sebagai untuk lepaskan kewajiban. Jadi, orang-orang yang mengerjakan sholat hanya untuk melepaskan kewajiban, dia hanya melihat agama dari satu aspek, yaitu aspek objektif saja. Tetapi orang-orang yang melakukan sholat, orang-orang yang melakukan puasa, di samping karena aturannya ada di dalam Islam, tetapi mereka juga menghayati setiap puasanya, menghayati setiap sholatnya, dan sebagainya. Sehingga orang-orang yang memahami agama baik dari sisi objektif, maupun dari sisi subjektif, itu adalah orang-orang yang mengerjakan sholat, atau mengerjakan puasa, atau mengerjakan amalan-amalan yang lain, itu bukan karena tuntutan kewajiban semata, tetapi juga karena melakukan penghayatan terhadap aturan-aturan yang dimiliki Allah SWT. Makanya kenapa banyak orang yang rajin sholat, tetapi setelah sholatnya, mereka bikin kekacauan, menyebar hoax, ghosting, dan sebagainya, itu karena tidak memahami agama dari sisi objektif maupun dari sisi subjektif. Tetapi kita juga tidak boleh memahami agama hanya dari sisi subjektif. Misalkan karena menyembah pohon, itu karena mengalami pengalaman spiritual, maka kita bebas menyebab pohon, dan sebagainya. Padahal secara objektif itu tidak ada aturannya di dalam Islam. Makanya yang pertama itu penting untuk kita memposisikan agama secara objektif maupun secara subjektif. Agama itu adalah kumpulan aturan, tetapi bukan cuma itu, juga kita harus menghayati dari setiap aturan-aturan yang Allah buat. Oleh karenanya, di sini penting untuk kita sampaikan tentang nilai dasar dalam beragama. Nilai dasar ini sebenarnya, kalau dijelaskan sedikit itu, sebenarnya salah satu konsep dari fikih Muhammadiyah. Jadi fikih Muhammadiyah itu dibangun atas tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama itu al-qiyah mu'asasiyah, atau nilai-nilai dasar. Yang kedua itu al-usulu al-kuliyah, atau prinsip-prinsip umum. Dan yang ketiga adalah al-ahqamu al-farniyah. Kita di sini akan membahas nilai-nilai agama yang paling abstrak. Nilai-nilai agama yang paling tinggi. Nilai-nilai agama yang mungkin ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Yang pertama adalah nilai tawhid. Apa yang dimaksud dengan nilai tawhid? Kebanyakan orang-orang mungkin merujuk dalil tawhid itu dari Quran Surat Al-Ikhlas. Bahwa Tuhan itu Esa, dan sebagainya. Tetapi oleh para ulama, terutama ulama-ulama salaf, terutama, kalau saya membicarakan ulama salaf ini berarti golongan ulama-ulama modernis yang tidak terlalu terikat pada mazhab. Tapi di sini kita menjelaskan prinsip tawhid dari Quran Surat An-Nas. Kalau kita lihat di dalam Quran Surat An-Nas, A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Kul A'udzubirobbinnas Malikinnas Ilahinnas. Cukup tiga ayat saja. Kita terjemahkan sama-sama. Kul katakanlah, jadi ini sebagai siapa yang disuruh untuk mengatakan Nabi Muhammad. Kul katakanlah Muhammad, A'udhu aku berlindung birobbinnasih kepada robnya manusia. Malikinnasih kepada maliknya manusia, ilahinnasih kepada ilahnya manusia. Sekarang kita perhatikan. Siapakah robnya manusia? Mungkin kita jawabannya juga Allah. Malikinnas juga, siapa maliknya manusia? Jawabannya juga adalah Allah. Ilahinnas, siapakah ilahnya manusia? Jawabannya juga adalah Allah. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa Quran Surat An-Nas itu harus dalam tanda kutib itu berteretele dari rob, kemudian malik, kemudian ilah. Kalau semua jawabannya adalah Allah, mengapa tidak diringkas saja? Misalkan, kul a'udzubillah. Itu mungkin lebih singkat, padat, dan jelas. Mengapa harus rob dulu, malik dulu, kemudian ilah dulu? Nah, menurut beberapa mufasir, ternyata di sini ada rahasianya. Rahasianya di sini, ingin menjelaskan tentang tingkatan tawhid. Tawhid yang pertama adalah tawhid Allah sebagai rob atau rububiyah, yang kedua Allah sebagai malik atau mulkiyah, dan yang ketiga adalah Allah sebagai ilah alias tawhid puluhiyah. Memang di antara para ulama, terutama ulama-ulama ash'ari dan ulama-ulama salafi, itu berdebat tentang apakah tawhid itu bisa dibagi tiga. Tetapi mungkin di sini bukan tempatnya untuk menjelaskan atau memperdebatkan apakah tawhid itu terbagi tiga, apakah ada tawhid rububiyah, dan sebagainya. Kita tidak untuk memperdebatkan itu. Tapi kita di sini akan menjelaskan tentang peta atau macam-macam tawhid. Nah, di dalam bahasa Indonesia, itu terkadang bahasa Indonesia belum cukup untuk menampung seluruh pandanan kata yang ada di dalam bahasa Arab. Makanya terkadang kata robun dengan kata ilahun itu diartikan sama. Robun itu Tuhan, ilahun juga Tuhan. Ketika kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji, Rabbil Alamin, Tuhan semesta Allah. Ketika kita mengatakan La ilaha illallah, La ilaha tidak ada Tuhan. Jadi robun dengan ilahun di dalam bahasa Indonesia diartikan sama sebagai Tuhan. Tapi kalau kita renungkan kembali, misalkan perkataan Muhammad Syahrur di dalam kitab di kitab Kiru'ah Al-Mu'asiroh, dia mengatakan bahwa tidak ada muradif atau mutaradif atau tidak ada sinonim di dalam Al-Quran atau di dalam bahasa Arab. Banyak kata robun dengan ilahun itu sama tetapi berbeda. Kalau robun itu adalah apa yang dilakukan Allah terhadap makhluknya. Tapi kalau ilahun adalah apa yang harus dilakukan makhluk terhadap Allah. Jadi kalau robun itu dari atas ke bawah, kalau ilahun dari kita kepada Allah. itu kebedaan konseptualnya. Sekarang kita mari bahas satu persatu. Robun atau apa yang dilakukan Allah kepada kita, yang pertama adalah mencipta. Dalam bahasan Tauhid, kata mencipta itu adalah mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. atau di dalam bahasa filsafat itu etio ex nihilo. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Ini berbeda dengan kemampuan manusia yang cuma jala. Jala itu mengadakan sesuatu yang sebelumnya telah ada menjadi ada yang lain. Sekarang, dari mana asal meja? Dari kayu. Dari mana asal kayu? Dari pohon. Dari mana asal pohon? Allah ciptakan pohon. Apakah manusia bisa menciptakan pohon? Tidak. Semua bahan yang ada di dunia ini adalah makanya adab kita sebagai manusia apa memulai segala sesuatu harus diumukuk. Harus dengan ungkapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah adab kita untuk meminjam sesuatu yang telah Allah ciptakan. Sehingga kepemilikan Allah atas dunia itu melak sifatnya. Sementara kepemilikan kita itu sifatnya nisbi. Atau sementara. Makanya kenapa kita diwajibkan untuk membayar zakat? Karena memang harta yang kita miliki itu sepenuhnya bukan milik kita, tetapi milik Allah s.w.t. Itu yang pertama. Jadi robun yang pertama itu memiliki mana mencipta. Yang kedua adalah menggabir atau sebagai pengelola. Kita singkatkan saja yang ketiga adalah sebagai rozik atau sebagai memberi rizki. Itu berarti kata robun. Sehingga ketika kita mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin sesungguhnya kita itu sudah mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mencipta, yang telah mengelola, yang telah memberi rizki, dan yang telah menjaga alam semesta. Kata robun itu, itu maksudnya. Yang kedua adalah malik. Apa itu malik? Malik itu artinya adalah rajat. Kenapa begitu? karena Allah yang mencipta, Allah yang mengelola, Allah yang memberi rizki, Allah juga yang menjaga alam semesta, secara otomatis Allah juga adalah yang merajai alam semesta ini. Karena Allah yang merajai, maka Allah yang memiliki alam semesta ini. Mengapa? karena pemilik itu ya raja. Makanya di dalam bahasa Arab, karena malik, itu terkadang kita artikan sebagai raja, terkadang juga kita artikan sebagai pemilik. Karena memang pada dasarnya pemilik itu adalah raja. Karena pemilik itu adalah raja, atau karena Allah SWT adalah raja, maka mau tidak mau, kita harus menggunakan hukum Allah. Allah sebagai raja. Ini harga matilah dalam istilah kasarnya. Karena Allah sebagai raja, maka kita harus menghormati hukum. Dan barang siapa yang tidak menghormati atau tidak menaapi hukum Allah, maka ancamannya tidak. Yang pertama itu adalah dia menjadi orang fasik, yang kedua adalah dia menjadi orang zolim, yang ketiga mungkin dia adalah menjadi orang kafir. Womalam yakum bima angzallah faula'i kahum al-fasikun, faula'i kahum al-dhalimun, faula'i kahum al-kafirun. Misalkan begini, kita tahu bahwa puasa di bulan Ramadan itu wajib, kemudian kita tidak melaksanakan puasa, secara sadar kita tidak melaksanakan puasa, maka kita termasuk orang fasik. Kita termasuk orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang secara sadar melanggar syariat Allah. Misalkan jangan puasa, sholat. Apakah seseorang yang tidak melakukan sholat, itu dia statusnya sebagai orang fasik, atau sebagai orang dolim, atau sebagai orang kafir. kita lihat dulu, kalau dia tahu bahwa sholat itu wajib, kemudian dia tidak melaksanakan sholat, maka dia termasuk orang fasik. Orang fasik itu tidak bisa menjadi saksi di dalam pernikahan, maupun di dalam pengadilan Islam, sampai dia benar-benar bertobat kepada Allah. Makanya kalau teman-teman sekalian ada yang rencana mau nikah, dan sebagainya, sebisa mungkin pemilihan saksi itu harus selektif, dalam artian apakah sholatnya dijaga, apakah sering melakukan dosa-dosa kecil, apakah puasanya disiplin, dan sebagainya, itu harus ditanya sedetail itu. Karena ditakutan saksian orang fasik dalam pernikahan kita, itu tertolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang di dalam Quran memang disebutkan orang fasik itu tidak bisa menjadi taksi sampai dia benar-benar bertobat. Karena kenapa Imam Ahmad bin Hambal itu setiap malam selepas sholat tahajud dia bertobat kepada Allah karena dia takut dalam satu hari penuh dia melakukan dosa-dosa kecil yang bisa menjerumuskan dirinya menjadi orang fasik. begitu. Tapi kalau misalkan dia tahu puasa itu wajib tapi dia tidak melakukan puasa dan mengajak orang lain untuk tidak puasa maka dia termasuk orang tolim karena dia merugikan orang lain. Tapi kalau ada orang yang mengatakan bahwa puasa di bulan Ramadan bagi umat Islam itu hukumnya haram maka dia termasuk orang kafir. Atau bisa juga begini ada orang yang mengatakan secara lantang bahwa minum minuman homer atau minum minuman yang memabukan itu halal walaupun misalkan dia tidak minum maka dia masuk orang kafir. Karena dia yakin dia percaya dia beriman bahwa minum homer itu adalah hukumnya halal. Di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa aspek terpenting di dalam Islam itu ya yakinan dulu di dalam diri. Kalau diri sudah yakin maka kita aktualisasikan dalam gerak nyata. kalau kita yakin bahwa puasa di bulan Ramadan itu wajib kemudian kita harus menjalankan puasa dan tidak mengajak orang lain untuk bermatal dan sebagainya maka kita sudah menjalankan aturan Allah. Tapi kalau kita tahu bahwa puasa itu wajib kemudian kita tidak melaksanakan puasa maka kita termasuk orang asik dan itu harus berlebat kepada Allah itu arti dari kata maling maling itu adalah raja maling itu adalah pemilik sehingga kita harus mengikuti hukum yang telah ditentukan oleh Allah kalau kita tidak memakai hukum Allah itu tadi kita bisa menjadi orang fasik kita juga bisa menjadi kategori orang tolim atau kita juga menjadi orang kafir ketiga adalah lah hin nas atau tuh hiya kalau tadi itu adalah kalau rububiah apa yang dilakukan Allah kepada makhluknya tapi kalau uluhiyah adalah apa yang harus kita lakukan kepada Allah apa yang harus kita lakukan kepada Allah kita sudah tahu bahwa 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 diciptakannya kita bangsa dan bangsa jin itu adalah untuk beribadah kepada Allah dan teman-teman sekalian perlu untuk ditekankan bahwa makna ibadah di sini itu adalah ibadah mahdoh dan goyru mahdoh kalau ibadah mahdoh kata ibadah di dalam kitab bidaya tul mujtahid mengatakan bahwa ibadah goyru mahdoh itu adalah ibadah goyru ma'kulatil makna atau ibadah yang tidak perlu untuk kita fikirkan misalkan kenapa puasa wajib itu di bulan ramadhan kenapa puasa itu harus dari sebelum fajar kemudian sampai ke dalam matahari dan sebagainya itu aspek-aspek yang tidak perlu kita fikirkan karena yang terpenting adalah kita melakukannya makanya kata menulis goyru ma'kulatil makna mengapa sholat subuh dua rokat mengapa sholat asar empat rokat dan sebagainya itu aspek-aspek yang tidak perlu untuk kita fikirkan harus dilakukan adalah kita mengerjakannya tapi kalau ibadah goyru mahdoh tadi itu ibadah mahdoh kalau ibadah goyru mahdoh atau ibadah puamallah itu adalah ibadah makulatul makna padah yang justru harus kita fikirkan misalkan gaulan sehari-hari kita di dunia misalkan yang paling kentara itu adalah sistem negara kalau dulu sistem negara kita ya hilafah kalau sekarang memakai sistem negara bangsa kenapa kita tidak memakai hilafah karena itu adalah aspek amalah ibadah maklatul makna atau ibadah yang bisa kita upgrade makanya dalam ibadah mahdoh itu dalil usul fikihnya aslu aslu fil ibadah haramun lama dalilu ala khilafihi berdasarnya ibadah itu adalah haram kecuali ada delilnya apa apa kita kita tidak menyembah pohon apa kita tidak menyembah habib kita tidak menyembah buran memang karena tidak ada dalilnya jadi aspek ibadah ini dari segi waktu dari segi jumlah dari segi volume dan sebagainya itu harus disesuaikan dengan dalil tapi kalau ibadah muamalah itu adalah al aslu fil muamalah ibadah ila madalla dalilu ala khilafihi muamalah itu semuanya dibolehkan kecuali aspek-aspek yang di haram kenapa semua makanan itu halal kecuali makanan-makanan yang telah disebutkan haramannya misalkan hurimat alaikumul maitatu wadamualah mulh'inzir daging babi kemudian daging yang hewan yang disembeli tanpa asma Allah dan sebagainya itu masuk kategori makanan haram bagaimana kita hubungkan dengan bulan ramadhan ada satu hadis mengatakan sumu li ru'yatihi puasalah karena melihat bulan secara dalil kita tahu bahwa nabi dulu menentukan awal bulan puasa itu dengan ru'yat karena sumu berpuasalah kalian di ru'yatihi karena ru'yat itu melihat bulan tapi kenapa Muhammadiyah itu tidak memakai ru'yat adalah memakai kisah karena Muhammadiyah berpandangan bahwa ru'yat itu hanya sebagai alat alat itu termasuk aspek mu'amalah sementara ibadah puasanya itu adalah amalan ibadah mahluknya atau amalan ibadahnya disini Muhammadiyah bukan mengganti ibadah karena ibadahnya itu adalah puasa tetapi hanya mengganti alat dari ru'yat kehisah begitu itu yang dimaksud dengan puluhiyah atau apa yang harus kita lakukan kepada Allah itu yaitu padahal kita sudah tahu tingkatan kita tanda tawhid kalau kita tawhid kepada Allah melalui jalur bubiah atau sebagai rob maka konsekuensinya kita juga harus bertauhid kepada Allah secara mulkiyah konsekuensinya kalau kita bertauhid secara mulkiyah kita juga harus bertauhid kepada Allah secara mulkiyah dan disini ada hubungan konsekuensi kalau kita sudah meyakini bahwa Allah itu pencipta Allah itu berirat Allah itu yang melindungi alam semesta kemudian kita percaya bahwa Allah itu pemilik alam semesta dan kita percaya bahwa Allah itu Raja maka secara konsekuensinya kita harus beribadah kepada Allah tapi kalau kita memulai tawhid kita dari tawhid puluhiyah maka secara tidak langsung kita sudah bertauhid kepada Allah secara rububiyah maupun secara mulubiyah inilah yang menjelaskan kenapa redaksi syahadat itu menggunakan kata ilahun la ilaha ilallah bukan la robba ilallah bukan la khaliqa ilallah bukan la malika ilallah tetapi ungkapan la ilaha ilallah kenapa? karena di dalam kata ilahun itu sudah mencapai seluruh konsep alhamid yang kita bicarakan tadi la robba ilallah itu orang-orang fear Christ orang-orang jahiliah itu sudah meyakini bahwa Allah itu memang mencipta tapi secara uluhiyah mereka tidak mau beribadah sesuai dengan tuntunan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad makanya jahadat ketika Abu Lahab Abu Jahal itu disuruh untuk mengatakan la ilaha ilallah mereka tahu konsekuensi diungkapan la ilaha ilallah mereka harus meyakini bahwa Allah itu pencipta Allah itu yang merajai Allah itu yang pemilik alam semesta dan mereka juga harus beribadah kepada Allah sesuai dengan yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah disini dalam dasar yang pertama itu ingin menjelaskan bahwa ya memang kita harus beribadah kepada Allah yakini Allah sebagai pencipta sebagai pemberi rizki sebagai pengelola sebagai pemilik sebagai raja kita juga harus beribadah kepada Allah sesuai tuntunan Nabi Muhammad yang kedua adalah nilai dasar dari agama itu adalah itibak atau mengikuti nah ya beragama itu yang mengikuti siapa yang harus kita ikuti di dalam Quran disebutkan ayuhalladzina amanu arti Allah khawatir rasul al-ulil amri minggu hai orang yang berniman atilah oleh kalian kepada Allah kepada rasul dan kepada ulil amri ini ini menjelaskan bahwa kita harus taat kepada Allah dalam artian kita harus taat kepada Al-Quran watil rasul kita harus taat kepada Nabi Muhammad dalam artian kita harus memperdomani hadis-hadis nabi ulil ulil amri minggu nah disini ada kalau kita hubungkan siapa ulil amri disini diskusi tentang ulil amri ini seringkali mengemuka ketika menjelang bulan suci romaton ketika pemerintah itu sudah menetapkan bulan puasa terkadang karena Muhammadiyah menggunakan metode hisab dan pemerintah menggunakan metode imkan ruryat itu hasil ketetapan awal bulan itu seringkali berbeda nah ketika terjadi perbedaan seringkali ulama ulama yang lain itu mengatakan bahwa oh Muhammadiyah tidak ikut ulil amri hanya karena misalkan Muhammadiyah tidak mengikuti ketetapan awal bulan awal bulan Ramadan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui sidang ispan sekarang kita lihat siapa ulil amri ini sesungguhnya kalau kita membaca kitab-kitab tafsir misalkan tafsir Tobari sebagai tafsir yang pertama atau tafsir generasi pertama dia mengatakan bahwa ulil amri itu ya umarro umarro itu ya pemerintah ini juga didukung oleh maksyari di dalam kitab akashaf itu kitabnya orang-orang mutazilah atau kitab tafsirnya orang mutazilah dia juga mengatakan bahwa ulil amri itu silah beliau itu imah atau para imam para imam itu adalah para penguasa politik tetapi oleh salah seorang lama asyariah yaitu fahruddin ar-rozi dalam kitabnya fatih lugoib dia mengatakan umarro atau ulil amri itu bukan cuma umarro atau pemimpin politik tetapi juga lama atau ahlu halli wal akmi atau surddin ar-rozi begitu hal ini diperkuat oleh Rashid Ridho dan Muhammad Abdul di dalam kitab manar dia mengatakan bahwa ulil amri itu adalah orang-orang profesional itu dia bisa pimpin agama dia bisa penguasa politik dia bisa panglima perang dan lain sebagainya semua bidang itu punya ulil amrinya masing-masing disini Muhammadiyah mengambil pendapat Fahruddin ar-rozi dan Muhammad Abdul yang mengatakan bahwa ulil amri itu banyak tidak hanya penguasa politik siapa orang yang berhak untuk menentukan awal bulan menurut Muhammadiyah yang paling berhak menentukan awal bulan itu bukan penguasa politik bukan umaro tapi ulama yang diwakili oleh ormas-ormas agama yang memang mengeluarkan fatwa disini Muhammadiyah berpandangan bahwa ulama ulama ulil amri dalam penetapan awal bulan itu adalah ulama karena ulama disini dalam konteks Muhammadiyah maka kita harus mengikuti setiap keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan oleh majlis majlis tarji disini ketika majlis tarji mengeluarkan beberapa pedoman tentang puasa maka kita harus mengikutinya misalkan majlis tarji menggunakan metode hisab dan telah menentukan penentuan awal bulan Ramadan maka kita harus ikut kenapa harus ikut karena itu bagian dari ati ul rasul kenapa harus ikut karena itu juga bagian dari ati ul Allah jadi itu prinsip yang kedua dalam beragama itu adalah tiba atau mengikuti yang ketiga adalah isir isir itu apa memudahkan jadi prinsip beragama itu bukan menyengsarakan kadang kita memang sering terjebak bahwa kalau kita dalam beragama lebih menderita itu lebih rasa keimanannya memang ini diperlihatkan oleh kisah-kisah para sufi kadang mereka itu membiarkan diri mereka menderita karena dengan penderitaan maka akan muncul pengalaman spiritual menurut mereka kenapa ada seorang sufi yang membiarkan buhnya tenggelam kenapa karena menurut mereka kenderitaan itu bisa mengantarkan ke Tuhan di sini Muhammadiyah berpandangan bahwa ilaih beragama itu adalah justru bukan memberatkan tetapi memudahkan tidak kenapa ada hadis tentang tiga orang sahabat yang pamer kepada Nabi Muhammad bahwa dirinya telah mengerjakan agama secara benar pertama dia mengatakan bahwa saya tidak pernah tidur karena setiap malam saya sholat tahajud kedua saya tidak pernah berbuka sepanjang hari saya melaksanakan puasa ketiga saya terus beribadah sampai saya melupakan menikah kata Nabi Muhammad tiga orang ini salah kenapa karena apa yang dipraktekan oleh Nabi Muhammad dia puasa kemudian berbuka dia juga sholat malam kemudian tidur dia juga ibadah kepada Allah dan menikah disini dapat kita simpulkan bahwa ilaih taisir itu adalah kita harus proporsional di dalam mengerjakan ibadah kepada Allah S.W.T tidak kenapa kalau disini di sini orang barang siapa yang dari kalian maridon itu sakit atau ala safarin atau di dalam perjalanan maka dia harus membayar puasa di hari yang lain jadi orang-orang yang sakit di bulan puasa atau di dalam perjalanan maka dibolehkan untuk tidak puasa di bulan Ramadan tetapi diwajibkan untuk membayar utang puasa disini siapa yang masih utang puasa termasuk disini termasuk wanita-wanita atau para perempuan yang mengalami haid memang sempat ada wacana tentang perempuan haid itu dibolehkan untuk puasa tapi ini pendapat yang minoritas alias pendapat yang memang tidak masyur dan memang karena dalilnya juga rumah disini orang yang sakit atau dalam perjalanan itu disuruh untuk puasa di lain hari ini menunjukkan bahwa agama itu justru memudahkan bagi orang-orang yang berat diatu pamu miskin maka diwajibkan untuk membayar fidyah kepada rumah makanan kepada orang-orang miskin disini itu adalah orang yang berat untuk mengerjakan puasa siapa dia orang-orang lansia orang-orang perempuan yang sedang hamil atau menyusui dan sebagainya itu tidak diwajibkan puasa dengan membayar fidyah fidyahnya berupa apa amun amun disini ada dua itu bisa bahan pangan beras dan sebagainya bisa juga makanan nasi kotak jadi kalau teman-teman sekalian disini punya nenek yang lansia itu boleh untuk tidak puasa tetapi wajib untuk membayar fidyah dikasih ke tetangga misalkan yang memang membutuhkan dan sebagainya disinilah bukti bahwa agama islam itu memang kemudahkan bagi para pemeluk pemeluknya mungkin itu saja dari saya ustazah hafifah nanti kita bisa sambung ke tanya jawab barangkali itu materi yang saya sampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan mohon ustazah hafifah kalau tidak ada pertanyaan juga tidak mengapah insyaallah ada ustaz terima kasih ustaz kemudian teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat ataupun rice center lebih dahulu nanti dua atau tiga pertanyaan kami tampung terlebih dahulu begitu ya ustaz silahkan teman-teman yang ingin bertanya baik ustazah ini sudah ada pertanyaan dari Ipmawati Lalat pertanyaannya cara istiqomah untuk bersemangat beribadah di bulan ramadhan apa sih yang harus kita siapkan gitu mungkin ustaz mungkin teman-teman yang lain atau langsung dijawab ustaz dia jawab langsung aja ya silahkan ustaz sampai sekarang memang istiqomah itu satu hal yang sulit perang mengerjakan burukan itu juga sulit untuk melakukan istiqomah di dalam keburukan apalagi istiqomah di dalam kebaikan makanya Nabi pernah mengatakan bahwa teman itu ya ya ziduwayen khus teman itu ya fluktuatif bisa tinggi bisa rendah masuk juga segala aspek yang ada di dunia ini entah itu cinta entah itu rindu entah itu pengalaman entah itu kesenangan kebahagiaan itu seringkali itu tapi bagaimana agar konsisten di dalam beribadah nah ini mungkin menjadi misteri dari semua para ulama Om Al-Ghazali saja kalau teman-teman sekalian baca di dalam Mugiz Minadol dia mengatakan pernah pernah dalam fase ultimate skeptik atau pernah di dalam fase kering hatinya itu kering kering spiritual makanya beliau Imam Al-Ghazali itu pernah ketika dia menjadi rektor di Madrasa Nizomiya itu beliau sampai bertahanus atau apa ya maksudnya pergi ke Damascus selama 10 tahun jadi dia meninggalkan semua kekayaan bangkat jabatan dan sebagainya beliau merasa keimanannya itu menurun ketika mendapatkan jabatan apa kita harus konsisten ya itu tadi memang konsistensi itu hal yang sulit kenapa karena ada dorongan-dorongan misalkan dorongan nafsu ada dorongan faktor eksternal misalkan dari syaiton dan sebagainya tapi hal yang perlu kita berkankan itu bukan sesungguhnya bukan istiqomah tapi bagaimana cara agar ketika keimanan kita itu rendah itu tidak rendah banget itu yang harus yang bisa kita usahakan jadi kalau misalkan iman itu Yaziduwayangkus nah yangkusnya itu jangan terlalu dalam cukup segini terus kemudian tinggi lagi tinggi lagi tinggi lagi ya kalau di trading misalkan kalau kita loss ke bawah ya memang rugi besar tapi kalau kita terus naik itu ya bagus jadi saya disini mungkin tidak bisa mengajarkan bagaimana secara konsisten karena saya juga kadang memang fluktu aktif tapi yang terpenting itu adalah bukan konsistennya adalah yang terpenting itu bagaimana ketika iman kita turun itu turunnya enggak tidak terlalu dalam itu saja mungkin Ustaz Hafibah baik silahkan Ip Mawan Ustaz Adi Kurniawan Bismillah izin dipertanya Ustaz Ilham Ustaz Tadi ya Alhamdulillah sudah dijelaskan sangat panjang lebar dan sangat jelas terkait tauhid terutama yang ingin saya tanyakan kadangkan terkait hal-hal teologis hal-hal yang terkait dengan apa ya yang mungkin tidak bisa kita capai dengan panca indera kita itu apa sih batasan kita untuk mempertanyakan hal itu misal terkait apa ya misal kan biasanya orang-orang berdebat tentang istiwa itu istiwa Allah bersemayam atau hal-hal yang itulah yang mungkin secara logika atau mungkin sekarang inilah sekarang kita kan ada yang mungkin itu tidak masuk akal banget dari Mekah ke Masjidil Aqsa dalam satu malam itu gimana nah itu mungkin itu juga menjadi apa ya cara kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang yang menentang tentang Islam seperti itu mungkin itu Syukran Syukran Masjid langsung jawab ya moderator memang memang perdapatan teologis itu ini rumit jadi rumit itu bukan sulit tapi rumit rumit itu kita kayak tahu jawabannya tapi kita tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya saya disini ingin menjelaskan dulu hal-hal pengalaman Imam Abu Hanifah dulu Imam Abu Hanifah itu selain seorang perdagang dia juga seorang debater dalam ilmu kalam jadi makanya kitab yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah itu Fikih Akbar itu menjelaskan tentang sebenarnya isinya tentang ilmu kalam atau ilmu ya ilmu ilmu teologi lah secara umum ketika Imam Abu Hanifah ketika didagang dia dihampiri oleh seorang perempuan dan seorang perempuan itu menanyakan bukan tentang mu kalam tetapi dia menanyakan tentang apakah wanita haid apakah perempuan yang ditinggal oleh suaminya itu boleh keluar rumah atau masa idah Imam Abu Hanifah itu tidak bisa menjawab makanya kemudian dia menyuruh si perempuan itu menanyakan kepada tidak salah teman pokoknya gurunya Imam Abu Hanifah disini bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya orang-orang yang ingin belajar tentang ideologi terlalu dalam sebenarnya ingin mencari kepuasan intelektual semu ingin mendapatkan kepuasan semu dan menurut Imam Abu Hanifah belajar ilmu fikir belajar tentang ya itu tadi itu lebih nyata dirasakan oleh masyarakat karena ilmu kalam itu terkadang menjadi domainnya orang-orang elit orang-orang bahasan-bahasan yang tidak disentuh oleh masyarakat makanya apa Imam Abu Hanifah dari ilmu kalam kemudian belajar fikir memang karena menurut mereka belajar ilmu kalam itu hanya debat-debat tidak jelas kemudian kalau menang pun itu menghasilkan kepuasan semu tanpa menghasilkan atau tanpa menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat tapi bagi orang-orang yang sudah terlanjur ingin terjun di ilmu kalam itu juga bagus juga berkait dengan dengan perdapatan istawa al-arsh bersemayam di arsh memang ada dua golongan yang pertama itu golongan saya tidak mau menyebut asyariah atau apa lain sebagainya tapi disini golongan takwil dengan golongan takwil di golongan takwil itu menganalogikan bahwa maksud bersemayam itu adalah bukan bersemayam tetapi berkuasa atau ya berkuasa bersemayam itu hanya sebagai simbol untuk mengatakan bahwa Tuhan itu berkuasa tapi orang-orang yang mengatakan tafwid dia mengembalikan maknanya kepada Allah tidak perlu untuk kita rasionalkan apa mana istawa tetapi kita yakini bahwa Allah itu memang bersemayam tapi bersemayamnya Allah seperti apa kita tidak tahu berdebat-debat kayak gitu sudah berumur sepanjang sejarah Islam sudah berumur 14 abad kayaknya sejak ada debat teologis bahasan tentang istawa itu tidak pernah selesai sampai sekarang kemudian tentang Isra Amir Raj memang karena Abu Bakar juga meyakini bahkan Abu Bakar kan mengatakan begini kalau dinding yang di depan saya itu warna putih kemudian Nabi mengatakan itu warna hitam saya lebih percaya dinding itu warna hitam apa artinya setiap apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ya kita manis saja mungkin bagi orang-orang akademik atau orang-orang asiswa atau apalagi yang telah belajar misalkan filsafat ilmu jelasan putih imani sajalah itu tidak puas jawaban yang tidak memuaskan cuman ya inilah sama itu kan begitulah kalau Isra Amir Raj kemarin saya pernah menulis di di Ritri Cedikia memang tentang Isra Amir Raj menulis juga di Muhammadiyah Dr. Aidi ada penjelasan Profesor Agus Purwanto Agus Purwanto mungkin teman-teman juga sudah tahu dalam bukunya Ayat-Ayat Semesta kalau tidak salah dia merasionalkan bagaimana jalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu bisa dijelaskan secara fisika kuantum bagaimana fisika kuantum itu saya tidak terlalu mendalam soal fisika tapi saya tahu secara general Gus Purwanto ingin mengatakan bahwa penjelasan tentang Isra Amir Raj kalau menggunakan teori relatifitas khusus dari Einstein itu salah kenapa? karena menurut teori relatifitas Einstein kecepatan cahaya itu 300 ribu kilometer per detik kalau itu digunakan oleh Nabi sebagai kendaraan dengan kecepatan itu Nabi hanya sampai planet Neptunus kata Gus Purwanto hanya belum mencapai langit ketujuh kemudian apa yang bisa dijelaskan untuk Gus Purwanto Miroj itu bukan menggunakan teori relatifitas teori relatifitas khusus Einstein tetapi harus menggunakan teori relatifitas umum dari Einstein bagaimana saya agak lupa jelasan beliau tapi intinya bahwa waktu itu melengkung dan dia ingin pokoknya intinya dia ingin menjelaskan bahwa alam goib itu bisa dibuktikan secara fisika karena Nabi Muhammad terbang ke Sidratul Musta Sidratul Muntaha itu bukan terbang ke alam tata surya kita tetapi ke ruang ekstra ruang ekstra itu dimana tidak tahu itu adalah ruang material ruang yang pelampaui dunia fisik kita artinya Nabi ya terbang ke dunia metafisik yang kita juga tidak tahu karena surga dan neraka itu kan ya goib hanya bukan di area fisik persurya kita mungkin itu saja Ustadz Taufik mungkin penjelasannya kurang sistematis dan khas tapi ini mungkin bisa memantik Ustadz Taufik untuk mendalami lebih jauh soal ilmu kalam soal isramir dan sebagainya terima kasih apakah ada tanggapan yang dari Ustadz Taufik cukup terima kasih Ustadz Taufik terima kasih Ustadz Taufik kemudian saya akan membacakan pertanyaan dari Ipmawati Tantia Tri Prasetia pertanyaannya Tata Cara Tauhid Tidak Tashir itu apa Ustadz kemudian ada satu lagi apa arti Isra' Mi'raj begitu Ustadz arti Isra' Mi'raj itu perjalanan dari Mekah ke Maitul Maktis kemudian di Maitul Maktis itu Nabi Muhammad memimpin sholat bersama para Nabi kemudian dari Baitul Maktis di Palestine kemudian terbang ke Sidratul Muntaha kemudian di lapisan langit bertemu dengan Nabi kemudian di sana di dalam hadis itu kan diterangkan Nabi itu lobby tentang jumlah sholat zaman Nabi Musa katanya sholatnya itu sampai 50 waktu tidak tahu bagaimana cara sholat di zaman Nabi Musa kemudian Nabi Muhammad melobi agar kita bisa melaksanakan sholat secara 5 waktu 5 waktu saja mungkin masih banyak orang yang melanggar bagaimana dengan umat Nabi Musa yang 50 kemudian kemudian bagaimana cara pacara Tauhid it tiba taisir begini nilai dasar value nilai itu bukan arah nilai itu berbeda dengan arah itu kan praktis hal yang praktek hal teknis kalau value nilai itu apa ya ini harus membedakan nilai dasar prinsip umum kemudian praktis nilai praktis jadi kalau nilai praktis mungkin itu bukan ada caranya apa cara Tauhid tidak tahu apa cara keadilan tidak ada cara keadilan karena itu nilai kurang tahu kalau Tauhid yang paling sederhana kita meyakini Allah itu Esa meyakini Allah itu pencipta Allah itu pemimpin Allah itu pemilik kemudian kita juga beribadah kepada Allah itu juga sudah mencerminkan atau turunan dari nilai Tauhid kalau yang ditanyakan turunan dari Tauhid itu benar kalau arah Tauhid menurut saya itu pertanyaan bigu kalau turunan Tauhid itu itu tadi Allah itu pemilik Allah itu pencipta dan sebagainya kenapa turunan dari Itibah itu tadi kita harus mengikuti Allah kita harus mengikuti Nabi kita juga harus mengikuti Ulil Amri siapa Ulil Amri Ulil Amri itu adalah orang-orang yang berkompeten di bidang masing-masing kalau menjelaskan tentang ayat Quran orang yang berkompeten itu bukan penguasa politik tetapi ulama kalau menjelaskan tentang hari libur lebaran itu bukan ulama tetapi yang berkompeten adalah para penguasa politik jadi begitu turunan dari taisir itu tadi turunan dari taisir itu misalkan kita boleh untuk tidak berpuasa jika dalam perjalanan atau dalam badan sakit bagi orang-orang lanjut usia bagi perempuan hamil itu boleh tidak puasa tetapi diganti dengan membayar fidyah kepada orang miskin itu ustaz hafifah dan ustaz ustada baik terima kasih ustaz mohon maaf bukan ustaz belum pantas kemudian dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau dari mawati tanti ya ada ada yang ingin ditanyakan kembali mungkin begitu saya juga ingin bertanya ustaz adakah amalan amalan yang apa perlu kita persiapkan dari sekarang untuk menyambut bulan ramadhan mungkin bisa untuk apa menyiapkan nanti bukunya harus apa aja atau apa gitu ustaz yang bisa kita siapkan dari sekarang kalau para para ulama itu membagi bulan itu ke dalam dua jadi sebelum ramadhan dan sesudah ramadhan sebelum ramadhan itu adalah kita harus memperbanyak puasa-puasa sunnah misalkan puasa senin kamis kemudian puasa daud kemudian puasa yamul bid kita tidak bisa di puasa itu ada puasa sunnah yang dianjurkan ada puasa-puasa yang diharamkan misalkan apa puasa khusus hari jumat atau satu bulan penuh puasa padahal bukan di bulan ramadhan itu puasa yang tidak diperbanyakkan tapi kalau puasa ayamul bid apakah puasa ayamul bid itu harus di tanggal 13 14 15 hijriah bulan hijriah kalau kata orang-orang majlis tarji tidak perlu untuk khusus atau tidak perlu di tanggal 13 14 15 tapi di tanggal apapun itu juga itu kita dibolehkan untuk melaksanakan puasa ayamul bid yang penting adalah tiga kali dalam satu bulan kemudian puasa Senin Kamis apalagi di bulan-bulan curul hurum atau bulan-bulan yang dimuliakan misalkan di bulan Rojab bulan dan sebagainya itu diperintahkan di bulan Muharram itu diperintahkan untuk memperbanyak puasa Senin Kamis Kenapa? Karena itu nanti akan melatih mental kita menghadapi bulan suci maton atau mungkin terakhir kali ngaji Quran teman-teman sekalian itu mungkin kalau yang di kosan mungkin harus menyempatkan atau kalau yang di rumah mungkin bisa ngaji dan sebagainya tapi yang di kosan ini agak kawan memang karena orang-orang kosan ini dia mengubah waktu malam jadi siang siang jadi malam lama-lama memang manusia itu jadi hewan nocturnal itu saja mungkin Ustada Habibah maaf jawabannya begini-begini saja jajah jajah kumulah Ustaz mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi bisa langsung resen saja kalau tidak ada pertanyaan juga tidak mengapa mungkin ya bahasan tentang puasa itu ya begitu-begitu saja cuma ingat-ingat bukan sesuatu yang baru gitu karena semua juga orang tahu masa itu bulan Ramadan dan sebagainya jadi kita mungkin sulit mengeksplorasi apa sesuatu hal yang baru di dalam bulan suci Ramadan tetapi mungkin ini adalah cara kita bagaimana cara mengingat-ingat apa yang telah kita pelajari bulan Ramadan saja baik Ustaz mungkin dari Ustaz ada closing statementnya yang disampaikan closing statement saya adalah semoga kita bisa berjumpa di bulan suci Ramadan bukan cuma berjumpa semoga kita bisa menumpuk ala di bulan suci Ramadan bukan cuma menumpuk pahala tetapi juga semoga Allah menghapus dosa-dosa kita yang terpenting adalah semoga kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang itu mungkin mungkin hati-tah hati-tah muzaifah muzaifah mufaiza ustad mufaiza ya sorry ya uzakumullah ustad atas materi yang disampaikan pada malam hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua tadi sudah ada banyak sekali yang disampaikan terutama ada apa itu agama islam dan tauhidan kemudian ada aman sebelum Ramadan apa aja yang perlu kita lakukan seperti itu teman-teman semoga kita nanti bisa mengamalkannya seperti yang sudah disampaikan ustad ilham semoga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dari saya sebagai moderator pada malam hari ini karena ada kesalahan dari saya pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya akhiri bilaifisa bilhak fasta bikul khairat nun walukwala miwamaya seturun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ustad habibah ustad taufik saya duluan ya ya segeran ustad makasih ustad sebentar ustad kita sesi foto terlebih dahulu ustad oke mungkin teman-teman yang lain boleh untuk on camera terlebih dahulu biar mukanya itu nanti terpampang gitu nanti di upload dimana dimana ustad taufik mau di upload dimana di IG ya bisa tunjukkan wajah yang cantik nantan wan ini baik teman-teman bisa untuk berpose atau gimana saya hitung dalam hitungan ketiga satu dua tiga oke assalamualaikum oke assalamualaikum 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 ustad tutup malayron pasti juga teman-teman yang sudah bergabung sampai jumpa aduh ijim dulu ya ikut assalamualaikum